Kebakaran hutan dan lahan Sabtu malam tanggal 19 Agustus 2023 terjadi di belakang Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota, Palangkaraya. Kobaran api sempat membuat panik warga sekitar khususnya warga madrasah. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Haji Syahrani mengatakan tidak hanya nyaris menyambar madrasah, api juga sudah mulai mendekati perumahan warga sekitar. Alhamdulillah dibantu pemadam kebakaran swakarsa kami berupaya memblokade api agar tidak merembet ke madrasah dan perumahan warga sekitar. Ucapnya, Haji Syahrani menambahkan pihaknya sempat terkendala ketika memadamkan api karena keterbatasan alat pemadam kebakaran. Sebenarnya di madrasah ada satu hidran pemadam kebakaran, tapi tadi tidak bisa keluar ketika digunakan. Dan ini jadi masukan bagi madrasah untuk menambah mesin penyedot air dan membuat beberapa titik hidran. Tambahnya, setiap usim kemarau lahan di belakang selalu terbakar karena suhu panas yang saat ini melanda kota Palangkaraya. Ini sudah yang kesekian kalinya lahan kosong di belakang madrasah terbakar sampai sekarang kami tidak tahu lahan itu punya siapa, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!